Halo, Assalamualaikum guys, pagi ini, di pagi yang cerah ini, seperti biasa, Buku Irang akan berbagi ilmu kepada kalian semua tentang, kali ini tentang perbedaan CDI Mio Smile sama Mio Sporty. Ya, seperti kita lihat, ini namanya Mio Smile, karena posisi lampu shennya itu dia seperti orang tersenyum, kalau Mio Sporty itu dia, si shennya itu misah, karena di sini nggak ada lampu, ya, karena CDI motor ini tuh nggak bisa di saling tukar, sebab soket-soketnya tuh beda, ya, soket ininya, jalurnya tuh dia tidak sama dengan motor Mio Smile dan Mio Sporty tuh beda, ya, mas, handy, handy, so itu tulisan itu di bawah disini tadi, ya, kalau motor Mio Smile itu jangan terkecoh dengan di kenalput tuh ada bacaan 5TL, kelihatan nggak 5TL, ya, itu 5TL sebenarnya kenalput ini semua sama antara Mio, ya, Mio Smile sama Mio Sporty, harus kita perhatikan, kan, kalau mau memilih CD itu, di bagian mesinnya, soalnya kan pasti beda, di mesinnya itu terlihat, hmm, bacaannya tuh 28D, kalau dia mesinnya 5TL, berarti CD-nya harus 5TL, karena ini 28D, makanya CD-nya harus yang 28D kodenya, ya, ya, ini telah di bengkel, di robah di orang lain tuh, pakainya CD Jupiter 5TF, sama aja 5TL ini, kalau coba pengapiannya ada nggak, ya, dari kuil tuh dia nggak keluar api, percikan api, karena CD-nya bukan punya 5TL, 28D, ini bisa-bisa CD-nya nanti kebakar, mas, mas, ini, ini, ya, ini, kita ganti dengan, sopot, kita ganti dengan yang 28D, ini merek Kukuyama, ya, diperhatikan di CD-nya tuh dia, kodenya 28D, tidak boleh yang 5TL, kalau 5TL nanti pasti kebakar, soalnya beda jauh di soket-soketnya, ya, tidak boleh saling tukar, ya, kita coba lihat pengapiannya, pengapinya ada nggak, ya, kelihatan nggak, ya, ya, kelihatan ini pasti dipastikan motor jalan, tidak mungkin tidak, ya, saya jelaskan lagi, biar jelas, ini, kalau Mio 5TL tuh, di nomor 1 tuh kuil, sebenarnya, kalau di 28D tuh pulser, kan, sangat jauh gede sekali, di nomor 2-nya masa, di sini nomor 2-nya 0, di nomor 3-nya aki 12V, di sini, sementara di sini kuil, kan, sangat jauh gede sekali, makanya sangat berbahaya, kalau kita saling colok, itu nanti CDI pasti kebakar, sementara harga CDI kan agak lumayan mahal, ya, ini perbedaannya jangan sangat jauh sekali, kalau di CDI yang 28D, sangat susah dicari, karena kita di kampung, bisa kita cari pakaiannya alternatifnya pakai PGAJET R, saya sering merubah pakai PGAJET R, karena harganya lebih murah, di Mio Smile, seperti ini barangnya, ya, pakai PGAJET R tuh kodenya 5D9, ya, 5D9, tapi diusahakan kita carinya yang 28D dulu, soalnya, tetap nanti agak perbedaan di bagian kurva pengapiannya itu sangat beda sekali, ya, kiranya segitu aja dulu video dari saya, lain kali kita jelaskan ke motor-motor yang lain, salam kukuh irang matah.